Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Yang saya hormati Dosen pengampu pemikiran politik Islam Yaitu dokter M. Zainor Ridho SPD MSI Yang saya hormati HTNA Semester 5 Alhamdulillah pada kali ini Kita dari kelompok 5 Akan mempresentasikan Tentang pemikiran politik Ali Abdul Al-Razik Dengan Anggota kelompok Kelompok pertama yaitu Sri Rati Harmanti Kelompok 2 Kelompok 1 mohon maaf Di kelompok 5 mohon maaf Yaitu Sri Rati Harmanti Nafasintia Putri Yulida Azni M. Hilmi Azmi M. Hilmi Azmi Waktu dan tempat Untuk saudara Rati Waktu dan tempat Saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mengenal M. Hilmi Azmi Azmi M. Hilmi Azmi Ayahnya adalah seorang pembesar Atau gubernur yang terpandang Dan aktivis Ayahnya itu bernama Hasan Abu Razik Ia juga Adalah seorang sahabat dari Muhammad Abdul Yang mana Muhammad Abdul itu adalah Ilmuwan Seorang musuh yang sangat Tertandang pada saat itu Di wilayah Mesir Lalu kemudian Saudara-saudaranya Adalah aktivis yang handel juga Salah seorang saudaranya Yaitu Hasan Abu Razik Mendirikan partai bernama Hiz al-Ahrar Aldustria Yang mempunyai hubungan dengan Inggris pada saat itu Lalu kemudian Ali Abdul Razik Juga adalah Adik kandung dari Mustafa Abdul Aziz Inteleksual Mesir Yang terkenal dengan Teori kursawat Islam Yang sama seperti Mustafa Abdul Razik Juga melewati Masa kecilnya Dengan mempelajari Ilmu-ilmu agama Lalu kemudian Riwayat pendidikan Ali Abdul Razik Yaitu adalah Pendidikan Ali Abdul Razik Yang pertama itu adalah Ia sudah Belajar di Al-Azhar Pada usia 10 tahun Mengikuti Mustafa kakaknya Dia belajar Tentang ilmu hukum Kepada Syekh Abdul Khotwah Yang mana Syekh Abdul Khotwah ini Juga adalah Seorang kawan Dari Muhammad Abduh Yaitu ilmuwan Teolog Muslim Lalu kemudian Setelah di Al-Azhar Ali Abdul Razik Belajar di Al-Jamiah Al-Mishiriyah Pada tahun 1911 Dan ia belajar Tentang peradaban Arab Pada Profesor Santilana Dan kemudian Ali Abdul Razik Juga mengajar Di Al-Jamiah Al-Mishiriyah ini Pada tahun 1912 Kemudian Setelah ia Mengajar di Al-Jamiah Al-Mishiriyah Ia kemudian Melanjutkan pendidikannya Di Universitas Oxford Di Inggris Ia Belajar Ilmu politik Ekonomi Dan hukum Sebelum Muhammad Ali Abdul Razik Ini Hulus Dia sudah pulang Terlebih dahulu Ke kota asalnya Karena pada saat itu Sudah terjadi Perang dunia pertama Ya mungkin Itu yang bisa Saya sampaikan Mengenai Latar belakang Pendidikan Dan biografi Dari Ali Abdul Razik Saya kembalikan Kembali Kepada Moderator Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik disini Saya akan melanjutkan Penjelasan Dari Saudara Ratih Saudari Ratih Kemana disini Saya akan menjelaskan Tentang pemikiran Ali Abdul Razik Tentang Hilafah Pada tahun 1915 Ia kembali Ke negara Mesir Dan kemudian Diangkat menjadi Hakim Mahkamah Syariah Al-Mansuriah Al-Mansuroh Dalam kedudukannya Sebagai Hakim Itulah Ia mengatakan Penjana Menghasilkan Yang hasilnya Dibukukan Dalam sebuah karya Tulis terkenal Berjudul Al-Aslam Dalam prinsip Dalam prinsip pemerintahan Disebabkan Atas kesesakan Pala ulama Al-Azhar Ia tidak lagi Diakui sebagai Ulama Dan namanya Dihafis Dari dasar Ulama Al-Azhar Berdasarkan Keputusan sidang Ulama tersebut Yang dihadiri Para anggotanya Yang diputuskan Bahwa buku-buku itu Mengandung pendapat Yang bertentangan Dengan Ajaran Islam Baik Moderator Terima kasih Ya baik Terima kasih Kepada Saudara Arief Untuk selanjutnya Yaitu Saudara Nafa Untuk saudara Nafa Waktu dan tempat Dipersilakan Ya Saya Lanjutin Buku ini Adalah Menjelaskan Tentang Asal-usul Hilafah Dalam Islam Buku yang ditulis Ali Abdul Rozik tentang Islam Dan dasar-dasar Pemerintahan Islam Sedikit banyak Merupakan Justifikasi Atas revolusi Turki Dengan membela Pendekatan Majlis Nasional Terhadap Pemisahan Anggota Autoritas Agama Dan politik Dan sekulerisasi Lembaga Kekalifahan Ia berusaha Untuk beragumen Berdasarkan Tekst-tekst Islam Bahwa Muhammad Tidak bermaksud Menjadikan Sebuah negara Dan bahkan Islam Tidak menetapkan Sistem politik Tertentu Garis politik Ali Abdul Rozik Bertentangan Dengan upaya Merealisasikan Jabatan Holifah Bagi Raja Fuad Di Mesir Ketika itu Pertentangan Itulah Yang merupakan Peristiwa Penting Yang terjadi Dalam hidupnya Sehingga Mengangkat Namanya Menjadi terkenal Terutama Setelah Bukunya Al-Islam Wa'usul Al-Hukum Atau Islam Dan Dasar-dasar Pemerintahan Yang Beredar Mungkin itu saja Penjelasan Dari saya Saya kembalikan Kepada Asep Terima kasih Kepada Saudara Napa Saya ucapkan Terima kasih Kepada Saudara Napa Selanjutnya Yaitu Saudara Yulida Waktu Dan Tepat Tersilakan Baik Bismillahirrohmanirrohim Tema Sentral Pemikiran Ali Abdul Rozik Adalah Masalah Hilafah Untuk Mempelajari Untuk Menjelaskan Tanggapannya Tentang Hilafah Ali Abdul Rozik Menulis Tiga Buku Yang Isinya Berkaitan Satu Dengan Lainnya Buku Yang Pertama Berjudul Hilafah Dan Islam Isinya Membahas Tentang Pengertian Hilafah Dan Tipologinya Hukum Kehalifahan Dan Tinjauan Sosiologis Mengenai Hilafah Buku Yang Kedua Berjudul Pemerintahan Dan Islam Berisi Tentang Sistem Pemerintahan Periode Nabi Risalah Pemerintahan Dan Perbedaan Risalah Pemerintahan Serta Perbedaan Antara Agama Dan Negara Sedangkan Buku Yang Ketiga Berjudul Hilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam Isinya Menjelaskan Tentang Asal Usul Istilah Hilafah Dalam Islam Oke baik Terima kasih Kepada Saudara Saudari Yulida Untuk yang Selanjutnya Yaitu Saudara Azmi Untuk Saudara Azmi Karena Alusannya Orang Yang Dikatikan Itu Karena Menenggal Dunya Maupun Alasan Alasan Lain Karena Yang Diganti Adalah Rasulullah Maka Istilah Holifah Disebut Juga Holifah Rasulullah Bahkan Dalam Perkembangannya Menjadi Holifah Tul Vil'ar Sebagai Penganti Rasul Kedudukan Holifah Dalam Suatu Kekuasaan Sangat Tinggi Kekuasaannya Tidak Sebatas Pada Kekuasaan Dunia Tetapi Juga Dalam Masalah Keagamaan Kekuasaan Holifah Tidak Boleh Ada Yang Menandingi Dan Selain Holifah Tidak Boleh Ada Seorang Yang Memang Kekuasaan Untuk Mengatur Kau Muslimin Terima Terima Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Moderator Oke Baik Terima Kasih Kepada Saudara Azmi Oke Yang Selanjutnya Yaitu Saya Sendiri Sebagai Moderator Saya Disini Menjelaskan Tentang Yaitu Menjelaskan Selanjutnya Ali Abdur Razik Mengutapan Bahwa Lapa adalah Satu Kepala Pemerintahan Dimana Kuasaan Tertinggi Dan Muta Berada Pada Seorang Kepala Negara Pemerintahan Dengan Gelar Khalifah Pengganti Nabi Muhammad Dengan Kewenangan Untuk Mengatur Kehidupan Dan Urusan Umat Atau Rakyat Baik Keagaman Maupun Keduniaan Yang Hukumnya Wajib Bagi Umat Untuk Patuh Dan Taat Sepenuhnya Ia Tidak Sepakat Dengan Kebanyakan Ulama Yang Menyatakan Bahwa Mendirikan Khalifah Merupakan Suatu Kewajiban Bagi Umat Islam Dan Karena Maka Berdosa Kalau Tidak Dilaksanakan Ali Abdur Rajik Sama Sekali Tidak Menemukan Dasar Kuat Yang Mendukung Kepercayaan Wajibnya Umat Islam Mempunyai Khalifah Baik Di dalam Al-Quran Hadis Maupun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Iqbal Resul Nurfadillah NIM 19 11 212 Semester 5 Jurusan Pumtata Negara Kelas A Tugas MK Fikris Yasa Kelompok 5 Jadi Ali Abdur Razik Menganalisis Bahwa Kewajiban Mendirikan Hilafah Menurut Sebagian Ulama Didasarkan Pada Dua Hal Ataupun Dua Faktor Yang Pertama Ijmak Para Sahabat Dan Tabi'in Yang Terjadi Pada Masa Kekalifahan Ulraf Rashidin Terutama Pada Abu Bakar Dan Umar Bin Khotob Nah Yang Kedua Karena Fungsi Seorang Imam Sesuai Dengan Nas Al-Quran Dan Kepentingan Umat Tentunya Yaitu Amar Ma'ruf Nahimukar Namun Demikian Menurut Abdul Razik Kedua Alasan Tersebut Tidak Bisa Dijadikan Landasan Normatif Abdul Razik Menilai Alasan Yang Dikemukakan Para Ulama Disebabkan Mereka Tidak Menemukan Dasar Dalam Al-Quran Dengan Kata Lain Dasar Ijmak Dan Fungsi Amar Ma'ruf Nahimukar Dikemukakan Itu Hanyalah Sebuah Kompensasi Belaka Karena Mereka Tidak Menemukan Dasarnya Dalam Nas Inti Dari Gagasannya Adalah Bahwa Pertama Ia Menolak Sistem Khalifah Jadi Cukup Sekian Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Inti Dari Gagasannya Yang Pertama Ia Menolak Sistem Khilafah Yang Kedua Perlunya Umat Islam Membentuk Negara Adalah Didasarkan Pada Akal Sehat Akal Semata Yang Dipengaruhi Oleh Situasi Dan Kondisi Dari Dari Agama Oleh Karena Itu Tidak Ada Sistem Tunggal Dalam Negara Islam Apalagi Memiliki Justifikasi Normantik Nah Ketiga Pemerintahan Pemerintahan Dalam Pandangannya Adalah Masalah Duniawi Bukan Urusan Agama Ia Berupaya Untuk Memisahkan Urusan Agama Dengan Urusan Politik Yang Mungkin Itu Saja Dari Kelompok Tiga Saya Perwakilan Dari Kelompok Lima Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Dari Kelompok Lima Mohon Maaf Wabillahi Topik Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam